Pemotongan pita untayan melatih secara bersama oleh pemerintah kota Banjarbaru dan manajer SDM umum PLN UIW Kalselteng menandai peresmian PLN Skate Park yang berada di kawasan Taman Pintar Kota Banjarbaru. Taman Permainan Olahraga Papan Lunjur ini merupakan Skate Park berstandar nasional pertama di Kalimantan Selatan yang dibangun dari kerjasama pemerintah kota Banjarbaru dengan PT PLN Persero Wilayah Kalselteng melalui dana CSR. Keberadaan Skate Park ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan semangat para pecinta dan atlet skateboard khususnya di kota Banjarbaru untuk lebih berprestasi. Selain itu, Skate Park ini merupakan jawaban untuk komunitas pecinta skateboard kota Banjarbaru yang tahun lalu meminta pemerintah kota Banjarbaru agar membangunkan Taman Permainan Papan Peluncur. Pertama kita ingin menyampaikan terima kasih kepada PT PLN yang dalam banyak hal telah bekerjasama dan membantu pemerintah kota Banjarbaru bukan hanya dari aspek listrikan, juga menyangkut banyak hal seperti jalan PLN, kita kemarin bersedia untuk membuka lahan untuk akses jalan baru kemudian ada rumah inovasi, kemudian ada bantuan-bantuan untuk tempat-tempat ibadah petugas kebersihan kita, kemudian ada tablik akbar dan terakhir ini salah satu yang ditunggu-tunggu dan memang diharapkan karena kemarin kita punya lokasi Skate Park ini di Taman Panderville yang kemudian kita lakukan renovasi sehingga bagian dari Skate Parknya itu harus kita ganti Alhamdulillah hari ini terjawab kita gantikan di lokasi Taman Pintar dengan kualitas dan standar yang lebih bagus di standar internasional saya berharap hadirnya Taman Pintar ini menjadi tempat rekreasinya dan edukasinya bagi anak-anak dan juga bisa berguna untuk kawan-kawan kita, pecinta skateboard di mana disini juga disiapkan oleh PLN Keduli dan diserahkan dengan bantuan PLN Keduli kepada pemerintah kota Banjarbaru untuk dijadikan tempat pelatihan skateboard dan ini bisa berguna untuk kawan-kawan kita yang menyenangi skateboard di Banjarbaru mudah-mudahan akan lahir bibit punggul pemain-pemain skateboard yang bisa membawa nama baik kota Banjarbaru Skate Park ini merupakan kerjasama dengan pemerintah Banjarbaru apa-apa saja yang kami kira-kira dibutuhkan oleh pemerintah Banjarbaru kami siap support karena itu kami harapkan juga masyarakat dapat menjaga skateboard ini bersama karena ini merupakan salah satu aset yang luar biasa Pak ya kebanggaan di kota Banjarbaru ini serta juga kami harapkan agar masyarakat juga dapat menjaga aset-aset kelistrikan PLN lainnya pasca peresmian PLN Skate Park ini wali kota Banjarbaru Najmi Adani juga langsung membuka skateboard kompetisi yang bertema skateboard and grid kompetisi tersebut mengawali penggunaan PLN Skate Park dengan peserta dari Kalimantan Timur, Tengah, dan Kalimantan Selatan sendiri Banjarbaru TV, Ainuddin Aizu Khairi, melaporkan